Perselisihan keluarga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Seorang anak bernama Benri Silalahi melaporkan ayah kandungnya, Paulo Silalahi, ke kepolisian. Benri menuduh ayahnya menggelapkan mobil. Saat dimintai konfirmasi, Benri selaku pelapor menyebut hubungan keluarganya retak karena adanya wanita lain yang ingin menguasai harta keluarga. Ia mengaku pelaporan ayahnya diperintah oleh Tio Manur, ibunya sendiri. Sebelum melaporkan ayahnya, Benri diadukan oleh sang ayah ke polisi dengan tuduhan menggelapkan sertifikat tanah. Ini gara-gara pelakornya, Mas. Jadi dasarnya itu adalah somasi dari Pak Paulo Silalahi untuk mengakui anak dari hasil hubungan perkawinan gelapnya dia. Dan saya itu tidak gila harta, Mas. Saya hanya ingin menyelamatkan mama saya. Mama saya yang mendorong saya untuk melaporkan mobil itu kepada pihak berwajib. Karena memang itu anak atas nama saya dan hak saya. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Polisi juga melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keluarga itu. AS 21 tahun adalah tersangka pelaku yang tega membacok ayah kandungnya hingga tewas. Peristiwa itu terjadi karena sang ayah membangunkan tersangka dari tidur siangnya di kios alat pancing milik korban pada kami siang. Setelah terbangun, tersangka tiba-tiba menyerang ayahnya dengan golok. Korban pun tewas seketika akibat sabetan golok yang mengenai leher dan kepala. Saat dibawa ke Polsek Cugenang Cianjur, Jawa Barat, tersangka yang sehari-hari membantu menjaga kios ayahnya berpura-pura lupa ingatan saat dimintai keterangan. Setelah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri sedang duduk. Sedang duduk, tiba-tiba anaknya sebangun tidur, mengambil golok langsung. Dibacok leher, yang kena leher. Selain menggali keterangan, polisi akan memeriksa kejiwaan tersangka untuk mengetahui motif tindakannya. Polisi juga menyita golok sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia